Terus aku kembali tak sisir di Wafa. Saya kelihatan kaos kaki anak-anak saya. Loh, itu kok kaos kakinya Revan. Terus tak dekati. Makin dekat, loh kaosnya juga. Mas Geruri dulu juga ikut disini. Ikut di SSB Nyakut. Mas Revan juga ikut disini. Mulai kelas 5 sampai kelas 9 SMP. Tapi saya belum berani membuka wajahnya. Akhirnya yang tak buka bener itu Revan. Sudah dalam keadaan nggak bernyawa. Sebenarnya saya ingin berduel sama Revanu. Kan Revanu beda tim sama saya. Saya ingin berduel itu menjadi pemain bagus, pemain belakang gitu. Ternyata Revanu sudah menjadi korban di Kanjuruhan kemarin. Kamu dahulu di saya. Istri saya dengar nggak tahan tuh. Akhirnya saya nilpon balik. Dimatikan HP. Saya nilpon balik ke tantenya. Saya nilpon balik kembali. Saya nilpon balik kemarin. Tapi saya nilpon balik kemarin. Tapi saya nilpon balik kemarin. Saya nilpon balik kemarin. Peristiwa Kanjuruhan meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat malam. Mereka yang memiliki rasa cinta besar terhadap sepak bola untuk satu waktu harus menepikan rasa itu menggantinya dengan upaya menyembuhkan diri dari trauma. Mereka yang memiliki rasa cinta besar terhadap sepak bola untuk satu waktu harus mengembangkan diri dari trauma. Revan kecil kelas 4 SD itu sudah suka main bola di kampung. Anak kecil biasa lah suka main bola. Dulu itu Revan umur 3 tahun ya ibu ya. Umur 3 tahun ya sama ibunya juga. Tak acak nonton. Ya masih di panggul gitu jalan masih di panggul gitu. Waktu itu arema lawan Persik kalau nggak salah. Ya lawan Persik di Stadion Kanjuruan. Itu awalnya saya ajak untuk ke stadion. Saya memilih di tribun keluarga yaitu tribun 12, 13, 14 atau tribun 1, 2, 3. Nah sayangnya kejadian kemarin kok malah menimpa di tribun yang itu. Yang di situ tribunnya anak-anak, tribunnya remaja, tribunnya ibu-ibu. Bahkan ibu hamil pun kalau nonton kebanyakan di situ. Dan itu nggak pernah terjadi insiden. Sayang kemarin sudah banyak atribut. Atributnya yang sama ibunya dikasihkan rekan-rekannya. Ini waktu dia umur 13 untuk main Liga Javas. Ini di Yonsipur tahun 2020. Masih umur 13 tahun. Dan arepan pernah jadi pemain terbaik sih. Dan juara satu turnamen sepak bola para nani klub yang saat ini mengantar Revan di Liga 3. Dia jadi pemain waktu itu. Klubnya juara satu. Revan jadi pemain terbaik. Ini sahabat karibnya Revan. Sudah tiga tahun bersama-sama main bola. Dan saat ini dia... Semen di mana li? Di Persekam Metro FC. Di Persekam Metro sekarang. Juga Liga 3 Kabupaten Malang. Mau minta jersey yang satu untuk menang-menang. Semen ambil yang mana li? Ini panggilan akrab dia di tim Fano. Revano dan Nanda pernah sama-sama bermain untuk SSB Bina Mandiri. Namun, tiga bulan berlalu, keduanya tergabung ke dalam klub berbeda di Liga 3 Jatim. Meski begitu, rutinitasnya sebagai pemain sepak bola tidak menghentikan antusiasmenya untuk tim kebanggaan Arema FC. Dua hari sebelumnya, udah pamitan sih, mau nonton Arema di Kanjuruan. Dan motivasinya ingin belajar juga cara permainannya. Karena mempersiapkan untuk piala suratin, mengikuti piala suratin Revan-nya. Terus, ingin melihat pertandingan profesional. Tapi kejadian kemarin, Revan ada di Tribun 13. Saya kira juga Tribun Aman lah. Tapi karena insiden itu, kenapa yang terjadi di situ? Sore itu, Revano berangkat ke Stadion Kanjuruhan dengan beberapa teman. Salah satunya, Gabriel Fernanda Yudaputra. Gabriel berteman dengan Revano sejak duduk di bangku SMP. Keduanya merupakan pemain dari klub gestro parana NFA. Mereka rencananya akan berlagak dalam piala suratin akhir Oktober ini. Namun, hal itu gagal terjadi. Kan rencana dari panitia penyelenggara toh, tanggal 23 Oktober. Jauh-jauh hari, anakku sudah mempersiapkan lah dari data pribadi, keperluan apa yang dibutuhkan, kostim baru. Terus juga atribut yang lain, seperti dia ingin pakai sepatu baru lah. Karena itu event akbarnya dia. Ya, apa boleh buat lah. Karena Tuhan bergerendak lain, akhirnya anak saya di tragedi Kanjuran itu pakai korban. Bersama Revano ini, teman satu tim dan teman akrab mulai SMP. Saya nggak tahu ya, terus terang karena saya di Papua. Jadi saya cuma dengar kata mamanya, Gabriel sudah masuk Liga 3, mau ada pertandingan di piala suratin. Ya, semudah-mudahan saja anaknya bisa juara. Saya harapan orang tua akan yang terbaik, Thomas. Terus terangkan hari Minggu pagi, mamanya itu bangun. Nggak nyangka kalau sampai terjadi kayak gini. Bangun, terus lihat handphone, terus buka Facebook. Di situ ada postingan langsung di depan. Sekali buka langsung ada kanjuruan rusuh. Terus mamanya itu ingat. Oh, iya, Gabriel kan mau nonton. Terus telpon di rumah di Malang. Telepon tantenya. Gabriel ada di rumah, tak? Gabriel di rumah, maksudnya nggak lihat pertandingan itu. Dia nggak jawab. Tantenya nggak jawab, takut mungkin takut. Akhirnya di istri saya terus mengejar, maksudnya mencari info, tanya terus akhirnya selang beberapa menit ada info dari temannya kakeknya bahwa di kanjuruan ada kerusuan dan Gabriel sebagai korban. Terus istri saya dengar, nggak tahan tuh, akhirnya saya nilpon balik. Dimatikan HP, saya nilpon balik ke tantenya. Lihat Gabriel nanti ya. Nggak ada mas, Gabriel sepura nih, Gabriel tinggal. Ini sepatunya sampai sini baru pesen untuk pertandingan 23 piala surat. Ini si online, si urung datang sampai itu. sakit yang jelas sakit. Luar biasa perjuangan seorang ayah merantau. ya Allah. Harap anak-anak mas. Anak biar punya hidup lah ya Allah. sepulsa secara rasa terima biar cita-cita anak itu bisa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Setiap malam itu menangis mas. Lihat kamarnya itu bentuk mas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tinggal karena ekonomi mas. Saya orang susah. Banyak mas ini. Bukan saya saja yang mengalami ratusan orang tua. Terutama ermata ibu mas. Luar biasa. Sakit. Saya coba kuat-kuatkan. Bisa tertawa. Tapi di sela-sela sepi. Hati saya nggak bisa terima. Ya Allah. Sakit yang jelas sakit. Kalau memang saya terima takdirku setiap awal saya terima. Memang waktu itu naasnya anak saya. Takdirnya anak saya saya terima. Tapi kok dengan jalan ini dulu. Kemarin sebenarnya diajak sama Revano. Terus kebarengan sama latihan di perseka Metro FC. Kan kemarin sudah di telipun sama Revano pada siang hari sebelum berangkat ke stadion itu sudah sempat kontak-kontak kan. lihat. Tapi saya tidak bisa. Nanda pernah satu klub dengan Revano dan Gabriel. Mereka bertiga sebelumnya tergabung di SSB Bina Mandiri Keromengan Malang. Meski Revano dan Gabriel sudah tak lagi merumput di SSB tersebut, ketiganya masih berkarib dan kehilangan keduanya memukul telat nanda. Jadi aku harus tahu main kalau Revano, Gabriel seperti aku atau satu tim ini jadi pemain sejak bola profesional. Terus Revano, Gabriel mulai di kian bisa gak bisa aku bisa jadi pemain sejak bola profesional harapannya rakyat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Titan Agung mengucapkan turut bertukah cita yang sebesar-besarnya atas berpulangnya Yohanes Revano Prasetya Semoga diterima amal dan ibadahnya dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan amin